Intro Sebuah bola bermasa 0,21 kg pada permainan softball dilempar mendatar ke kanan dengan kelajuan 30 ms setelah dipukul bola bergerak ke kiri dengan kelajuan 40 ms diketahuinya berarti ada masa 0,21 kg mendatar ke kanan berarti kecepatannya adalah VE ya ke kanan itu kita anggap positif 30 ms jadi kita sebenarnya arah ini terserah tergantung kita sendiri ya tapi biasanya ke kanan kita anggap positif nah ini V1 ya untuk V2 nya yaitu setelah dipukul bolanya bergerak ke kiri nah berarti dia min 40 ms yang A berapakah impuls nah untuk mencari impuls lambangnya ada I rumusnya bisa rumusnya I itu perubahan momentum jadi sama dengan V2 dikurangi V1 ya atau langsung aja ya boleh dibuka M2 kurung V2 kurang V1 ya nah yaudah oke kita ini karena kan M2 M nya sama ya masanya ya jadi M kali V2 dikurangi M dikali V1 ini bisa kita kelompokkan jadi M buka kurung gitu ya nah selanjutnya kita masukin aja angkanya yaitu 0,21 untuk kecepatannya plus minusnya itu pengaruh jadi hati-hati ya V2 nya itu adalah min 40 dikurang V1 nya plus ya tetap min ya kita tulis ya jadi hasilnya 0,21 dikalikan dengan min 70 gitu ya nah jadi kita tinggal hitung aja ya 0,21 kita kalikan dengan 70 oke hasilnya adalah 14,7 min ya Ns nah artinya min berarti besarnya besar impulsnya sama dengan 14,7 Ns ke kiri karena tadi kita asumsinya min itu ke kiri ya nah selanjutnya yang B yaitu mencari jika kayu pemukul dan bola bersentuhan selama 0,4 ms berarti ketahunya waktunya itu 0,4 ms ini mili ya kayak milimeter ke meter jadi milimeter ke meter kan dibagi seribu ya ini pun sama jadi kita bagi seribu bagi seribu bisa kita tulis 10 pangkat min 3 bisa juga kita buat 4 x 10 pangkat min 4 sekon oke nah berapa gaya rata-rata untuk mencari impuls rumus yang lainnya adalah F kali delta T jadi kayak I sama V ya ya itu mempermudah hitungnya doang ya apa ngafal ya nah F nya itu kita cari I nya tadi adalah min 14,7 oke F nya kita cari delta T nya adalah 4 x 10 pangkat min 4 jadi F nya itu min 14,7 dibagi 4 x 10 pangkat min 4 nah kita hitung aja 14,7 nya kita bagi dengan 4 itu nilainya adalah min 3,675 10 pangkat min 4 naikin ke atas berarti dikali 10 pangkat 4 1 ane newton ya atau kalau kita mau buka pangkatnya jadi berapa min 36,750 36,750 newton min ini berarti artinya arahnya ke kiri ya jadi besar gayanya itu adalah besar gayanya 36,750 newton ke kiri oke nah untuk yang C hitunglah percepatan rata-rata bola selama bersentuhan dengan kayu pemukul nah jadi berarti rumusnya adalah F sama dengan M kali A nah kalau kita mau mencari A berarti tinggal F dibagi dengan M gayanya adalah min 36,750 dibagi dengan masanya 0,21 ya jadi kita bagi aja dengan 0,21 hasilnya adalah min 17,5 meter per second kuadrat nah artinya bola itu mengalami perlambatan ya karena disini ada minnya oke ya logikanya kalau bola dipukul dengan tongkat otomatis kecepatannya makin lama makin berkurang ya makanya dia mengalami perlambatan sebenarnya oke seperti itu ya nah jadi kalau mau ditulis besar percepatannya sama dengan min 17,5 meter per second kuadrat atau kalau mau ngomong besar perlambatannya juga boleh asal jangan pakai min lagi 17,5 oke seperti itu ya nah apabila ada yang ingin tanya silakan komen di bawah dan di akhir video ada link untuk mempelajari soal-soal lainnya bagi yang belum subscribe silakan di subscribe oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati